Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi 22 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Di periksa KPK terkait dugaan korupsi pengadaan lahan munjul Jakarta Timur pada tahun 2019 silam Dalam pemeriksaan itu, Prasetyo mengaku dimintai keterangannya terkait mekanisme penganggaran yang berujung pada dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Jakarta Timur pada tahun 2019 Perkara korupsi itu melibatkan dirut perumda pembangunan Sarana Jaya Yori, Cornelis Pinotoan yang telah ditetapkan sebagai tersangka Begitu pula Anies seperti halnya Prasetyo sama-sama dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan lahan itu Menurut Anies, apa yang disampaikan kepada penyidik KPK diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga anti rasuah itu untuk pemberantasan korupsi Berita selanjutnya berita kriminal Korban investasi bodong senilai 1 miliar rupiah menyekap dan menganiaya pelaku lantaran uang yang dijanjikan tidak kembali Penyekapan dan penganiayaan dilakukan tiga pria kepada pelaku investasi bodong di Jalan Mawar Merah, Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Durren Sawit, Jakarta Timur Pelaku disekap lantaran menggelapkan uang investasi sebesar 1 miliar rupiah Kasus tersebut terungkap setelah jajaran Polres Metro Jakarta Timur menerima laporan dari warga soal adanya penyekapan itu Selepas tiba di sana pihak kepolisian langsung menyelamatkan dua korban dan mengamankan tiga pelaku penyekapan Wakak tim 1 Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur Bripka Markon Samuel menjelaskan kedua korban itu telah membawa kabur uang senilai 1 miliar rupiah Hal itulah yang membuat ketiga pelaku kesal dan akhirnya menyekap dan menganiaya kedua korban Cerita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari cerita pilu warga miskin yang berjibaku mempertarankan hidup di tengah pandemi COVID-19 Cerita kali ini datang dari Fanny Handayani 20 tahun yang usia mudanya harus merawat adik-adiknya setelah kedua orang tuanya wafat Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya hanya mengandalkan dari penghasilan kakak tertuanya Dahlia Fitrianisi 23 tahun yang bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan Rp175.000 setiap minggunya Mereka menempati rumah mungil dengan kondisi tak layak huni di mana atap banyak rusakan sehingga bocor setiap kali hujan turun Sementara dinding rumah banyak ditemui retakan cukup lebar Lapisan semen tembok banyak terkelupas, dapurnya pun tengah diperbaiki karena roboh diterpangin Demikianlah beberapa informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktivitas Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!